Pemirsa Indonesia menargetkan bisa memenuhi kekuatan pokok minimum dunia militer pada tahun 2024 atau sekitar 8 tahun dari sekarang. Ya dan untuk mencapainya pemerintah segera memperawai alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang hampir selama 20 tahun terakhir belum ada pembaharuan. Setelah hampir 20 tahun alutsista Indonesia belum diperbaharui, pemerintah berencana untuk membeli alutsista baru untuk memenuhi kekuatan pokok minimum militer 2024. Untuk TNI Angkatan Darat, alutsista yang akan diperbaharui ialah alutsista berat seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infrantri khusus. Untuk Angkatan Laut akan diperkuat dengan kapal selam, kapal perang medium, dan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi berpotensi konflik. Sementara itu untuk Angkatan Udara akan diperkuat dengan pesawat tempur, pesawat anggutan berat, sistem pertahanan udara, dan sistem radar. Pembelian alutsista disertai dengan okses dan transfer teknologi kepada industri-industri pertahanan nasional kita. Presiden Joko Widodo juga meminta agar proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah dan pemerintah, sehingga dapat memangkas broker atau berantara yang seringkali memainkan harga. Dari Jakarta, dari Salam Pesi, Agustin Lawrence, Metro TV.